kacih hanya sebuah trigger untuk kelas action kita untuk pekerjaan kita yang besar supaya Pancasila bisa ditegakkan di atas bumi Indonesia ya mengapa bukan Kristen Pak Terima kasih kesempatannya Pak Paul ya sebelumnya shalom Rahayu buka jauh-jauh kubrak-kubrak-kubrak ulalabebe salam jam tangan 15 miliar salam Rolls-Royce dan salam private jet kepada kita semua ya Nah jadi begini Pak Paul ya ada sebenarnya tadi saya sih udah ini ya udah agak lemes sebenarnya nggak mau resen tapi tadi ada topik tertentu yang diangkat Pak Teguh dari Jerman jadi tiba-tiba seger dengan apa-apa tiba-tiba semangat nah tapi tadi ada satu lagi tuh yang kurang ajar tuh ada yang catup nama sekte susu tarian tuh yang nulis itu harus dikutuk jadi kodok berkumis dalam panci hahaha 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 jadi ada beberapa hal nih yang saya mau sampaikan yang pertama gini ya Jadi kalau kita apa update terakhir mengenai Bapak Muhammad KC itu sebenarnya gini ya Pak ya BAP bukti visum semua nggak ada gitu ya Pak ya nggak ada nihil oke terus yang foto pun juga kan seperti yang di bubukan nachwa kemarin bilang ya ada foto yang ditunjukin tapi itu itu aja dan panjangnya disebut ya berarti kayak kok yang saya udah bilang kemarin seakan-akan kayak gini apa ya kayak kita tunjukin foto Michael Jackson kita bilang tuh Michael Jackson tuh baik-baik saja tuh fotonya ya punya gitu padahal Michael Jackson nya ada di yang atau siap Michael Jackson dimana Michael Jackson sekarang dimana ya tapi gitu ya situasi terakhir ya Nah tapi eh selain itu ada juga yang bilang di YouTube hidup saya kan Oh ini kuno mepet mau P21 harusnya GPU segala macem udah tahu dan lain-lain tapi yang soal itu juga belum ada info apa-apa karena situ ya Pak ya karena pro bono Pak Waduh gawat juga ya mana-mana di pro bono kan yang penting Yaudah kalau gitu mau usaha ini strategi kami gundulmu pegang strategi tapi biarpun begini Pak ya ketika ada yang bilang siapa Bapak siapa yang bilang Oh ya Pak gereja siber ya yang bilang katanya ini kok kayaknya seakan-akan ada pengulur-ulur waktu kemarin Pak Lukuliu juga menduga hal yang sama tapi mau diulur-ulur gimana juga kalau dalam bahasa koreanya moment of truth nya itu justru tanggal P21 nya itu ya Pak ya tanggal 25 itu mau mau diulur gimana juga di tanggal itu mau nggak mau pasti harus ada berita konkret jadual itu pasti harus ada update kerempah biar gimana pun ya bisa diulur sampai kapan gitu nah kalau haditsnya Nabi ke-26 kan begini Pak lakon pertama kalah terakhir mati Pak waduh hahaha ya bertanggungu pura-pura kalah pura-pura kalah terakhirnya mati beneran aduh jadi tanggal itu pasti harusnya ada update juga ya Pak ya nggak mau diulur ini yang jawab biar 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 ibu-ibu advokat kita ini hahaha ya soalnya banyak yang nanya juga gitu nah coba nih bukan aja coba kasih pencerahan nanti coba nih ya Pak Paul pasusnya semua sebenarnya sih berita tentang P21 tuh udah ada ya di kalau kita Google gitu cuman ini karena tadi ditanya ada ada beberapa yang nanya saya eh inilah menyampaikan informasi saja ya Pak Paul ya sebenarnya ini ini ada dua kasus ya artinya kasus yang Pak KC sendiri kebisaan agama dan satu lagi kasus yang Napoleon Bonaparte gitu nah kasus yang Napoleon Bonaparte saya dapat info kalau sebetulnya pertanggal eh 3 Oktober itu udah dikirim ke kejaksaan agung tapi udah dibalikin lagi ternyata Pak karena eh itu dijelaskan itu masih P16 jadi belum lengkap berkasnya jadi eh kapo apa kepolisian itu lagi diminta menyekah lengkapi dulu berkasnya jadi P21 itu artinya berkas lengkap dan sudah bisa diolah oleh kejaksaan gitu ya jadi laporan terakhir itu kepolisian sudah kirim ke kejaksaan terus sekarang kejaksaan mengembalikan lagi ke polisi supaya polisi melengkapi itu keterangan dari Kapus Penkum kejaksaan agung ya Pak Simanjuntak tapi bukan Kamarudin Simanjuntak ini Leonard Simanjuntak ok nah dari situ kalau misalnya saya boleh tanggapin sedikit ya memang kelihatannya kelihatannya yang kasus Pak KC dengan Pak versus Pak Napoleon Bonaparte itu betul walaupun saya agak ngeri-ngeri sedap nih ngomongnya Pak Paul ya memang itu sinetron loh kalau sekolah dipikir-pikir ya mulai dari eh katanya ada lima saksi kan eh lima sorry lima tersangka untuk eh pengroyokan itu tapi ternyata yang namanya Maman FPI itu katanya enggak enggak terbukti padahal waktu eh press conference polisi di eh Mabes itu menyebut jelas-jelas menyebutkan Maman Suryadi gitu tapi ternyata enggak nah kita mau cari tahu nih kan tetap harus lima ya karena polisi sudah mengatakan lima orang siapa nih satu orang yang menggantikan Maman Suryadi kita tonton sinetronnya bukan kepala ya iya kelihatannya ya Pak Paul ya kita duga ya gitu karena lucu aja kan polisi kalau bikin eh konferensi press nggak mungkin sembarangan gitu tapi kok bisa seperti ini gitu bisa ya tiba-tiba Maman pengacara mamannya bilang Oh enggak Maman cuman megang kerah bajunya aja Nah itu setempatnya harusnya ikut terlibat namanya cuman megangin itu juga ikut membantu Junto 55 betul karena itu saya coba teliti sekali lagi yang apa berkas yang diajukan ini yang ini ya bukan kaca yang penistaan ya kita enggak masuk ke penistaan kita masuk yang kaca lawan Bonaparte ini yang dikasih makan tinja itu kok pasalnya 170 sama 351 ya 351 itu sebetulnya pasal penganiayaan ringan eh ya sorry ya cuma dua tahun doang Iya gitu dan sebetulnya harusnya bisa penganiayaan berat dengan rencanaan Iya bisa tujuh tahun ya pastat Iya bisa pasal 355 atau pasal 358 gitu jadi polisi eh mengajukan kekejaksaan Agung itu hanya pasal 352 eh sorry 351 yang penganiayaan ringan gitu ya ya penganiayaan biasa lah Paul Pak Paul penganiayaan biasa gitu tapi katanya tidak pakai perencanaan itu juga buat kami akan menimbulkan tanda tanya kok itu gitu tuh satu lagi pasal 170 yang diajukan nah masalahnya di pasal 170 itu ada apa ya sebenarnya ada pasal karet ya karena disitu kan eh ada konsep yang mengatakan di pasal eh sorry di pasal 35 kenapa pasal 351 maaf kenapa pasal 351 yang dipaksakan polisi karena itu ada poin kelima percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana soal sementara di pasal 352 353 itu itu nggak ada klausul ini jadi eh ya kayaknya sih memang ini kayak sinetron gitu ya dan saya menduga saya menduga akhirnya Pak KC juga dijadikan salah satu pemain dari sinetron ini gitu nah jadi kita nggak usah inilah nggak usah terbingung-bingung kenapa kok kok pengacaranya kok nggak mengajukan pisum kok pengacaranya bodo amat sama BAP gitu kan itu aduh itu sungguh-sungguh apa ya bener-bener sinetron ya kalau menurut saya ya minta maaf ya ke teman-teman pengacara gitu karena lucu aja bagaimana mungkin dia dia pengacara itu kan harusnya bener-bener memperhatikan BAP titik komanya gitu jangan sampai dipelintir tapi kalau informasi tadi katanya BAP-nya aja mereka belum pegang ya itu itu tanda tanya besar gitu jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Pak Susukuda tadi bahwa sebetulnya sudah diajukan Pak sudah diajukan oleh Bares Krim Polri atau kepolisian lah mengajukan tapi belum P21 karena masih ada yang kurang gitu tapi materi dari polisi sendiri yang diajukan ke Kejaksaan Agung saya ngeliat pasalnya tuh itu ya apa namanya dicari-cari yang lain lah yang bisa mengingankan para pengeroyok ini itu aja sih Pak Paul yang saya bisa katakan saat ini saya lagi coba analisis lagi nanti kalau misalnya ada yang lebih tepat saya juga mungkin akan ngobrol juga ya dengan teman saya itu yang Pak Paul pengen kenalan masih ingat Pak Paul ini cantik ya mungkin mungkin mau nggak mau kita akan coba ngobrol ke pihak mereka ya artinya ini gimana nih kalau dari eh apa ya kelompok-kelompok teman-teman ini gitu jadi kita kita akan masuk lebih serius lagi lah ngurusin ini karena ini betul-betul kita disajikan sinetron yang nggak lucu dan bener-bener buat saya itu sedih sekali karena Aceh jadi korbannya itu aja Pak Paul terima kasih ya itu tadi ya makanya dari kemarin saya bilang masalah ini kan cuma dua tahun doang tapi harusnya ini adalah penyiksaan berat ya ya karena ini adalah sebenarnya iya harusnya harusnya ancamannya di atas 5 tahun tapi ini nanti akhirnya dari kemarin saya bilang bisa bebas si Napoleon apa lagi satu sudah ada skenario bahwa Aceh gamai ya cabut berkas ya ya kan terus polisi tetap Oh enggak ini tetap nih ya tapi kenapa mau tetapi supaya tetap disidangkan dan akhirnya nanti Napoleon bebas atau cuman kena tambahan 10 bulan harusnya bahkan Maman pun tidak bisa dilepaskan karena dia ada di situ ya Pak ada bisa lepas dia harusnya masuk selfie dulu betul masuk sel tikus dulu dia hanti koisolasi dulu ya karena dia kan terbukti kan ya saat konfrensi tes polisi menyebut nama dia ya tapi tak tiba-tiba namanya bisa diganti DHDW H alias C RT dan HP lucu kan ya kita kontor aja siapakah itu gitu ya ini 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 benar-benar sebuah sinetron yang isi detik disamping dengan sinetron-sinetron dari orang sinetron-sinetronnya termasuk sinetronnya ya waluni minta maaf ya kan dan dan hilang semua sinetron-sinetronnya apa namanya istilahnya ya kalau udah peradilannya ditolak iya ya ini aja sih maksud saya Pak Paul yang penting kan buat kepentingan kita adalah kita menyuarakan bahwa hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi gitu termasuk tadi yang di-share ya saya sama Pak Paul itu bahwa ada orang-orang yang jelas-jelas sudah eh kalau menurut saya itu penistan agama ya enggak boleh bergaul dengan orang yang beragama lain gitu loh nah itu ya itu dia dan saya juga bingung kenapa kok eh kominfo kok diem aja ya belum belum ini ya belum reaksi ya nah itulah makanya LSM kita harus bergerak kita ngurusin nggak cuma kace kalau keluarganya nggak mau diurusin kacenya ya pokoknya tetap monitor suatu ketika ya kita tidak akan tinggalkan teman ya kan ya Nah kita lagi mau fokus bagaimana class action kita hari akhirnya perkembangan class action kita nih kan kebetulan ibu bukan aja kan sekarang ada di dalam juga kan ada di dalam di dalam LSM kita juga nah juga teman-teman eh ini ya segera ya segera Anda daftar untuk member sehingga Anda bisa dapatkan update informasi ya Anda bisa dapatkan update informasi dari ibu pendeta Novita ya dan eh untuk membership Anda hanya 100.000 rupiah ya membership karena nanti akan dikirimin kartu ya Pak Paul nanti tapi member itu juga kita minta aktif ya Pak Paul artinya begitu dia terima-terima ada berita apa misalnya misalnya dia kan sebetulnya menyinggung tadi ya misalnya tentang eh toa masjid gitu kan itu sebetulnya Dewan Masjid Indonesia tuh udah ada aturannya gitu 15 menit sebelum eh azan itu boleh gitu loh betul loh ya jadi hal-hal seperti itu kita kan istilahnya bukan bukan melarang ya tapi kita justru menegakkan eh aturan yang sudah dibuat oleh Dewan Masjid Indonesia itu itu menjadi bahan class action kita tuh toa itu ya Pak ini ada masukan bagus nih dari bu ini barusan bicara saya ada ide jadinya gini Pak Paul untuk masalah toa itu sekarang semua udah punya cell phone kan bikin aja aplikasi begitu jamnya cell phone yang berisik bukan toanya yang berisik jadi udah pribadi kan teleponnya pribadi Oh gua harus sholat nih telepon gua udah bunyi itu udah Departemen Agama bisa bikin aplikasinya untuk sebar untuk khusus yang terdaftar nomor telepon untuk diingatkan jamnya sholat nggak mengganggu lingkungan umum dengan teknologi iya iya tapi kan memang ini kan agama bahullah kan ini kan agama bahullah naik mobil nggak boleh setel musik nggak boleh naik mobil pakainya onta ya kan musiknya pakainya tentut telepon juga nggak boleh karena haram buatan kafir kan itu masalahnya kan di sekarang ini harus emuli harus bikin fatwa halal dulu hahaha berarti suruh make mereka bikin as fatwa yang mengenai cell phone itu juga haram Pak Iya makanya nih emunya harus bikin fatwa dulu lawang sholatnya aja pakai it isma ulama kok di port di Quran sama di hadith ngada ya maaf kalau Bu Naswa ketika Bu Naswa udah tanggapi ya yang saya naik tapi saya masih belum clear soalnya banyak orang selalu nyebut katanya eh 7 hari lagi 21 nih 6 hari lagi 21 tanggal 25 itu ya itu kan kasus yang penistaan itu sebenernya ya gue yang ini yang sekarang sudah P21 ini kasusnya penyiksaannya Napoleon Bonaparte Iya yang sudah tapi yang orang bilang yang kaum tiap-tiap hari di countdown itu yang kemarin kata 9 hari lagi udah P21 hari ini 8 hari besok 7 hari itu yang kasus penistaan kan dengan P21 batas penahanan maksimum Iya jadi angkat ada maksimum dari polri batas tahanan polisi itu tanggal 25 bukan P21 bukan batas penahanan polisi adalah sampai tanggal 25 kemudian dia harus melimpahkan jadi tahanan kejaksaan tapi kalau sampai tanggal 25 ini polri belum P21 maka itu harus dibebaskan kacinya tapi itu enggak mungkin itu hil yang mustahal sama-sama saja dengan sekarang kita berkata kalau apa namanya itu apa namanya kalau Muhammad masuk surga nah itu hil yang mustahal itu sama seperti itu polri itu enggak mungkin nggak bisa P21 mungkin sudah nyatami lawyernya nggak ngerti BAP nya mana enggak punya kenapa enggak punya ya pro bono lah kamu jangan untuk macam-macam saya pro bono tapi kalau ini karena Pak Paul bolak-balik yung pro bono-pro bono ya sebetulnya ini aku buka aja deh pro bono itu sebetulnya enggak gratis Pak Paul jadi gini kalau misalnya satu lawyer ini pengetahuan aja lah buat temen-temen ya jadi misalnya saya nih saya punya klien enggak mampu gitu kan dia datang ke saya dan saya lapor ke Kementerian Kumham Pak ini ada klien yang bener-bener dia biasanya diminta identitas lah ada kartu apa sih apa pakai surat miskin itu ya apa sih namanya soap seksesnya kurang ingat itu surat-surat apa surat miskin gitu dia punya kasus kita bantu kalau kasusnya selesai itu dibayar kok Pak Paul oleh-oleh apa namanya oleh pemerintah iya dibayar oleh lembaga tertentu oke yang yang akan bersedia menarang iya ada kalau di Eropa itu tetapi ada satu ada yayasan yang membayar lawyer pro bono ini memang ya ini kalau yang di Amerika nih bu bukan aswa jadi kalau kita ke pengadilan ketemu judge misalnya kita udah kena fine-nya harus ketemu judge itu nanti dikasih listnya tuh lawyer yang yang mana kita bisa hire lawyer yang disediakan oleh pemerintah dan dibayar oleh pemerintah itu artinya kita tidak keluar biaya itulah pro bono tapi lawyernya dibayar oleh pemerintah kita yang pilih gitu Indonesia bicara pro bono sistemnya bagaimana apa pemerintah menhunkam akan bayar lawyernya kayak komarudin akan dibayar apa enggak ngaku pro bono jangan sampai dia terima duit dari krimen kunham dia terima duit juga dari Pak Saifuddin di Madu ini udah 50 juta ya berarti dia bukan pro bono itu iya barangnya iya bukan pro bono lanjutin lagi nih Pak udah waktu jadi saya boleh lanjutin dulu nih lanjut tapi saya nggak mau singgung mengenai agama seberang lah yaitu itu persoalan mereka sendirilah yang kita mau ini adalah menggugah masyarakat Kristen ya tadi Pak Pak Paul ada sebut mengenai jemaat Om Gilo ya kan saya mau bilang ke jemaat Om Gilo yang konglomerat yang general yang anggota DPR atau lawyer ayo harus berani memilih posisi dan jangan takut dipenuhi oleh roh ketakutan maksudnya jangan mau dipenuhi oleh roh ketakutan dalam membela kebenaran bisa saja mereka membalas Oh kita berhikmat betul berhikmat tapi melihat kebenaran harus jeli jangan diam kalau sikapnya diam karena kepentingan takut ini itu lakukan sesuatu tetap bela kebenaran jangan ikutin gerbongnya si kamarudin yang jelas-jelas punya kepentingan pribadi kelihatan kan sudah sebulan lebih apa hasilnya enggak ada kita hanya nuntut agar kamarita eh MKC diperiksakan ke rumah sakit dirawat benar-benar jelas dia punya medical checkup resultnya semuanya kelihatan enggak ada sampai sekarang kan jadi kita bisa lihat semua ini ya sehingga sosok MKC yang mewakili kita secara tidak adil ini memperoleh haknya memperoleh kita bisa melihat aksi dari lawyer untuk merawat MKC secara benar tapi kan tidak Nah kita lihat juga bagaimana sosok yang disiksa fisik dan batin bahkan sangat terhina ya diberi makan kotoran manusia itu apa langkah-langkah medisnya yang harus diambil ini juga tidak terlihat jadi jemaatnya Om Gilo tolong berpikir inilah yang kita harus bela bukan masalah kepentingan politik masalah kepentingan bisnis no walaupun itu menjadi ketakutan tersendiri terganggu atau pakai cara lain yang penting jangan mendukung kamarudin ya itu yang penting nah kita semua harus bangkit nih Pak lawan dengan kebusukan perilaku hukum korup di Indonesia sehingga apa Pak Saifuddin udah tahu dia panggilannya bukan di situ karena ini akan bermain dengan hukum korup di Indonesia mengotorkan tangan mengotorkan nama Pak Saifuddin Anda tidak layak jadi koordinator sudah terbukti jadi Pak Saifuddin lebih baik stoplah sehingga benar-benar panggilan Anda untuk menyebarkan Injil memperkenalkan Kristus ke jemaat yang apa seberang sehingga mengetahui kebenaran itu tugas Pak Saifuddin disini Pak Saifuddin udah buang waktu bahkan orang melihat malah jadi ini benar nggak sih dia nih hamba Tuhan atau bukan nah itu yang disayangkan karena ada ego ada hal-hal yang tidak kita ketahui yang mempengaruhi beliau menjadi bukan dirinya lagi sebagai hamba Tuhan yang dipanggil kan bisa gitu Pak Pak Saifuddin segeralah bersikap yang jujur pada diri sendiri tinggalkan ini yang tidak ada untungnya ya kan udah jelas kemudian Kamaruddin silakan urus partai gurum Anda saja MKC butuh lawyer yang berkualitas bukan yang hanya pandai berturut berretorika membuat apa tambahan tambahan di YouTube yang menyerang bolak-balik tektok yang nggak ada guna sementara MKC nya sendiri tapi nggak jelas buat kita sekarang Nah untuk Febri mohon sebagai anak pecat itu Kamaruddin copot Pak Saifuddin berhikmat sehingga kita lihat nih stepnya karena udah terlalu banyak Pak kita lihat ini wasting timenya sementara dari pihak lawannya CMKC mereka bayang the time ya di kalau dinakiling the time itu sih kira-kira siber itu benar si setuju saya moribu killing the time akhirnya apa nggak dapat apa-apa kita wasted semuanya jadi mungkin gitu Pak untuk untuk didengar baik oleh ini biar terakhir nih iman Kristen lalu kita diskusi terakhir ya balik ke bukan acuan sama kreja siber coba iman Kristen dulu nih silahkan iman Kristen tadi kemarin recent nggak dapat ngomong terus nih mana nih iman Kristen silahkan yang saya ngomong terus terima kasih ya pantapannya Bu Nasol sama Papa oleh saya dilupakan lah ya terima kasih Pak ya selamat malam salom salom oke ini saya singkat aja ini saya menanggapi masalah kasus Maman Maman ya yang ternyata sekarang Maman tuh bebas gitu tidak terlibat padahal kalau menurut pernyataan daripada PH nya Muhammad KC itu dia update itu tanggal 2 Oktober ya itu dalam video itu kita bisa lihat tuh videonya di channelnya Pak Saipudin update terbaru itu tanggal Sabtu 2 Oktober ya itu pada menit ke-6 menit ke-6 detik ke-50 sampai seterusnya itu ya menyatakan bahwasannya Maman itu adalah komandan daripada apanya kejadian proses penganyain Muhammad KC jadi dalam dalam kasusnya ini sebenarnya Napoleon Bonaparte ini ini pernyataan-pernyataan Komaruddin ya bahwasannya yang menjadi komandan penganyain itu bukan Napoleon Bonaparte tapi Maman itu sendiri yang menjadi komandonya bahkan yang masuk ke dalam sel pertama itu ya dikatakan itu masuk ke dalam sel selnya Muhammad KC itu adalah si Maman dan yang melakukan pemukulan pun juga si Maman nah herannya kenapa bisa sampai kenyataan ini terakhir kalau Maman itu tidak terlibat gitu saya ada sedikit pemikiran yang negatif sedikit jangan-jangan ya ada deal-deal di sini antara pengacara pengacaranya ini sama ya yang kejadian yang sebenarnya Maman itu adalah komandannya katanya nah kalau memang 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 benar ya sesuai dengan dengan apanya kejadiannya itu yang seperti nyatakan bahwasannya si Maman itu adalah komandannya ya kalau si Maman itu lepas ya otomatis seharusnya seharus ngotot lu sama sama penyidik kenapa bisa si Maman itu bisa bisa lolos gitu nah kalau bisa lolos ya itu pemikiran kita ya jangan-jangan ada ada deal-deal di belakang itu jangan-jangan Pak kalau Kamaruddin sama si Martin memang sudah ada deal Pak itu makanya sudah karena kalau nyolah sekali Pak kemarin kan Martin bohong sudah menyurat ini menyurat itu nyatanya ya omlas halnya saja kan kemarin saya tunjukkan WhatsAppnya loh enggak ada kita lagi tunggu nih justru LPSK nya ngomong di media masa kami lagi tunggu itu bisa-bisa kita cek lagi channelnya Pak Saifuddin ya itu update tanggal 222 Oktober itu disitu di menit kalau mau cepat di menit ke-6 kan betul 50 mulai dari situ jelas-jelas itu kejadiannya kronologi kejadian-kejadian itu disitu dinyatakan bahwa Komaruddin menyatakan berdasarkan ini memang pada saat dilakukan pada saat BAP ya omongan ini Bapak saat dilakukan BAP Pak MKC menerangkan kejadian sebenarnya dan itu yang disampaikan dalam kompensi Pes ini nah itu yang yang saya apakan gitu aja Pak ya Bukannya Cua kasih kata penutup Sama Pak Matias tambah Pak ya Pak Matias silakan ya jadi Martin kan di YouTube nya yang lain itu ngomong dia punya akses ke Thomas yang wartawan luar negeri itu jadi si Maman lolos ini dia bisa bikin statement Martin bisa bikin statement untuk di expose ke luar negeri bahwa salah satu penganiaya MKC diloloskan itu kan langsung gempar Pak nah tapi dia mampu nggak membuat statement itu mau nggak berani nggak supaya memang kasus MKC ini mendapat tetap mendapat perhatian luar negeri nah tapi ternyata nggak ada apa-apa kan nah jadi saya bisa diskusi dengan gereja siber Pak mengenai rencana dia untuk mengadukan si M melaporkan si dana-dana itu iya cuman kita mungkin kita cuman punya waktu 10 menit nih sisa silakan Oh ya Pak Pak si gereja siber eh memang realnya itu adalah upayakan dana itu untuk eh lawyer yang bukan pra bono pro bono pro bono ya nah tapi kalau pro bono memang jadi sudah melanggar gitu nah kedua kalau memang Pak gereja siber mau mau menaikkan masalah dua video dari Pak Saifuddin yang diduga melakukan penyogokan di waktu di jalanan nah itu bisa juga dinaikkan ke permukaan jadi kalau nanti Pak SI nya itu sudah masuk baru dia sadar eh kenapa aku dulu nggak dengar sama Pak Pak Poljang gitu ya jadi istilahnya Pak Poljang dulu setan apa yang menutup telinga saya kan gitu ya Pak Poljang jadi saya sampaikan jadi begini mungkin banyak orang mengira saya akan memancing diar keruh atau semakin memperkuruh suasana atau ada dedam tertentu dengan mereka tidak justru saya sangat sayang dengan masalah KC ini karena seperti saya bilang saya sudah-sudah dia adalah eksplikasi dari kita bersama jadi tujuan saya adalah karena saya lihat ada kebebalan disini termasuk dari apapun itu termasuk dari keluarga sendiri pun itu mungkin karena pengaruh-pengaruh atau sugesi atau pressure atau tekanan bahkan intimidasi jadi sebenarnya saya harus jujur juga kenapa saya lakukan mengambil jalur laporan aliran dana terkait daripada dana donasi ke rekeningnya Saproden Ibrahim fokus saya disitu melalui PPATK nasional tujuan saya agar Saproden mempertahankan selaku dia memang hamba Tuhan yang mengaku ketua umum murtadin Indonesia dan juga ada seorang murtadin di spagol yang dikasih tinja ke dalam tehnya tapi ke dalam mulutnya tapi dia tidak dapat membantarkan ke rumah sakit akhati kata saya sedang melakukan sebuah prosesi kocok ulang kalaupun nanti anda nggak bisa mempertanggapkan itu maaf anda akan terekspos di publik bahwa anda itu cacat silakanya untayan beretan daripada aliran dana tadi ketika anda sebut untuk uang kopi seseorang aja pun atau uang rokok seseorang aja pun atau uang lagi bitingjom bersama terpasuk kepada Joshua Tehu pun itu harus dipertanggungjawabkan bersama karena aliran dana itu sifatnya seperti itu silakanya saya berharap anda semua ini fokus ke PPATK dan anda menyerah menangani mamat kece dan izinkan anak-anak Tuhan yang masih baik berintegritas masuk ke dalam peranak itu hanya itunya sesederhana itu karena saya lihat kebebalan tadi dengan anda dibagi fokus ke indah anda tidak akan ada kesempatan lagi ngeceh di youtube mengancam-ngancam intimidasi orang fansos dan anda pun tidak fokus lagi membahas masalah mamat keceh karena anda telah tersangka oleh pencucian uang ke PPATK izinkan anak-anak Tuhan yang berintegritas yang lain yang simpati yang merasa satu tubuh Kristus masuk dalam penanganan Muhammad KJ mungkin dengan ini keluarga akan disadarkan mungkin dengan ini hamba-hamba Tuhan yang besar-besar itu tersadar bahwa ini bukan masalah paul zeng ini bukan masalah pansos ini bukan masalah partai yang baru tumbuh ini bukan masalah ketakutan kekristenan dengan intimidasinya atau juga kita selama ini telah dilakukan seperti itu tapi ini masalah seorang dispabel yang diberikan tinja di samping penyiksaannya dan orang tersebut pelakunya general aktif saya selalu ingatkan tanggung jawab itu ada di beban anda Pak Sigit sebagai kapolri ada terjadi di rumah anda yang dilakukan oleh anggota anda aktif ingat aktif diminta tidak diminta keluarga kaceh sama PH anda yang bertanggung jawab sebagai pembuktikan atas nama human hak jasi manusia dan atas keimanan dan atas sesama anak bangsa anda takut jabatan anda copot anda takut kegerakan-kegerakan dari para radikalisme akan terjadi jangan pernah takut demi Tuhan jangan pernah takut justru ketakutan anda itulah yang nanti membikin contoh tidak baik kepada umat-umat kristen generasi berikutnya demikian itu yang masuk saya Kak Anda juga Pak sesedaran itu sebentar saya klarifikasi ini bukan ide saya ya jadi jangan sampai ada yang potong-potong bahwa ini ide saya kalau saya secara pribadi sebagai pemimpin berombolan Nabi 26 saya menyarankan untuk mengikhlaskan saja tetapi saya tidak bisa melarang anda karena di channel ini boleh berbeda ya boleh berbeda jadi namun kalau saya menyarankan selalu ya sudah kita sudah percaya mungkin-mungkin kita salah oke kita stop yang penting kita stop hanya dua minggu saja dari sini toh kita sudah tidak tidak kumpulkan lagi walaupun tetap kumpul berapa-berapa itu bukan urusan saya dan saya tidak pernah menanyakan saya hanya sekali bilang menghimbau supaya saya Fudid Ibrahim dibuka supaya kita bisa teruskan bukan mempertanyakan beda ya kalau bertanya minta internet banknya disajikan itu bukan mempertanyakan meragukan bukan saya tidak pernah meragukan saya Fudid Ibrahim apapun kata orang yang di sini karena di sini boleh berbeda tapi kalau teman-teman berbeda dengan saya saya tidak bisa melarang karena itu hak anda untuk melakukannya tapi memang saya setuju dengan gereja SIBER bahwa ya dan juga Bung Beta ya bahwa sementara pengajarannya KC dalam kebodohan dalam ketololannya mengulur-ngulur waktu wasting time lawan mereka buying time mereka cepat sekali lawan ya sementara dengan kebodohannya katanya strategi itu itu bodoh tidak ada strategi seperti itu namanya pembiaran ya KC tidak divisum tidak dibawa ke rumah sakit percaya polisi sudah ada provos sudah ada polis lain tanpa ada bukti kalau saya minta masuk ke dalam lihat kalau saya lawyernya ya hmm tapi jangan khawatir ternyata itu enggak ada peserta begitu ya kita sudah tahu aja kita belum boleh foto karena ada larangan-larangan tapi ada informasi-informasi ya dan kita akan terus ya tim sinuman kita terus bergerak ya kita halangannya cuma itu tadi karena sudah ada instruksi tidak boleh ketemu KC Pak Paul ya mungkin kalau dari Pak Paul yang ngomong begitu nanti dipotong lagi Pak Paul bahwa oh itu setingan Pak Paul saya sebagai pengikut N26 ya warta sesungguhnya menyatakan itu bukan ide Pak Paul tapi karena orang disini adalah orang-orang yang beriman tetapi cerdas kami mempunyai akal mempunyai otak untuk berpikir mana yang baik mana yang enggak jadi tidak ada ide atau apapun itu yang dia ajarkan Pak Paul tetapi memang orang-orang disini adalah orang yang cerdas semua jadi jangan berpikir yang gabung dengan N26 sesuai dengan omongan mereka yang saya sempat lihat di JT bahwa orang-orang yang dikatakan orang yang suka membeo ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh N26 enggak pernah kami mengikuti kalau salah ya salah buktinya Pak Paul banyak juga yang mendebat walaupun sudah sering di room ini mendebat oh Pak Paul harusnya begini dan Pak Paul dengan ikas kalau memang agak sedikit keliru ya mengiakan tapi kalau enggak itu bukti kecerdasan Pak Paul yang hikmat yang Tuhan berikan kita boleh beriman tapi gunakan nalar yang sehat oke terima kasih makanya saya biarkan nanti gereja Sibon mau yang tanya ini gereja Sibon mengirim opini oh enggak disini boleh beda walaupun saya tidak selalu setuju tetapi kan boleh disini boleh disinilah tempatnya demokrasi yang sejati ada disinilah kebebasan bicara ada ya ini Antoni Lai aduh terakhir kali ini baru ya oke kita kasih deh Antoni Lai deh kita bicara walaupun karena baru ya Bapak Paul sekalian Antoni Lai langsung bicara mikrofonnya dinyalakan dulu mikrofonnya 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 dinyalakan dulu Pak Antoni Pak Antoni mikrofonnya dinyalakan dulu habis Pak Antoni lalu Pak Paul Dere terakhir ya kita enggak bisa balik ke Bukana Cua lagi nih mana Pak Antoni mikrofonnya dinyalakan dulu Pak mikrofon tinggal di oke saja itu di layarannya di oke saja itu langsung nyala sendiri ini udah tidur itu Pak nggak ada ya mungkin lawyernya perlu mungkin lawyernya perlu wanita ini Pak bukan masalah gender ya mungkin karena wanita lebih sensitif ya silahkan Antoni Lai halo halo ya Antoni Lai silahkan silahkan bicara halo halo ya malam Pak Paul malam malam di Indonesia ini salam semua salam Pak Paul aku selalu mengikuti perbincangan mengenai Pak MKC dari awal sampai hari ini saya selalu terus mengikuti nah saya pikir ini bukan masalah masalah biasa lagi ini sudah suatu pelanggaran HAM yang sangat amat jadi yang terlibat terlibat di situ bukan hanya penjaga sel eh napoleon saya mungkin saya rasa sih kabar reskrim kabar reskrim tapori bahkan presiden sampai menkupulukan itu terlibat karena mereka juga semua membiarkan kan masalah tersebut ya lanjut ya saya pikir saya masukkan hanya itu saja Pak Paul ya itu memang semua MUI terlibat ya pesanan itu memang pesanan dari MUI ya karena memang ada kegeraman ya dan ingin menunjukkan kepada rakyat yang lain supaya jerak betapa sadisnya intinya begitu kan supaya rakyat takut dan masalahnya disini ada rombongan nabi yang menyuruhkan jangan takut kalau sampai masuk penjara nomor rekeninya sajikan disini sudah terbukti kumpul ratusan juta tuh ya kalau kita kumpulin Pak KC kemarin ya kan ini kalau sampai masuk penjara tapi benar-benar memberitakan Injil ya bukan kayak si donal wartawan Injil itu mama apa namanya orang syarab itu ya masuk penjara karena memberitakan Injil contohnya kayak Sofiatul Fatimah Fadillah boleh tuh ya kita bantu nanti kalau sampai ada apa-apa itu Uti Watimena karena Avel kalau sampai masuk penjara rekeninya taruh sini kita akan support habis-habisan gimana caranya tapi kalau kayak donal wartawan Injil cuma maki-maki selama gitu namanya bukan memberitakan Injil itu ya Nah itu kita nggak kita nggak support tapi kalau kayak Avel Kanuru ya itu boleh kita support tuh ya nah kedua kalau sampai Anda tidak bersiap menghadapi hukumnya tapi Anda mau terus bersuara komitmen harus bersuara Anda bikin paspor nanti kita urus disini hahaha jadi jangan takut ya di dalam Indonesia pun Anda hadapin Anda tetap tetap oke Anda keluarpun disini tetap oke kayak saya ya kan istilahnya nganggur pun dapat duit ya tetapi saya nggak mau nganggur saya memilih membayar pajak karena saya seorang hamba Tuhan saya memberi contoh pada jemaat saya tidak bekerja jangan makan dan saya memutuskan untuk kerja dan bayar pajak tetapi nggak kejar setoran karena setiap kali saya gagal memenuhi kuota saya UMR saya pemerintah akan men-support makanya saya nggak pernah kayak orang gelap-gelap takut bagaimana nggak pernah ya memang kita memutuskan uang-uang untuk pelayanan apa segala macam itu Tuhan sediakan semuanya semua peralatan-peralatan yang saya punya ini mahal ya semua itu semua donasi dari orang-orang dan saya tidak pernah minta karena mereka mengeluh ini mengeluh itu ya saya beli yang baru mereka sana ini namanya orang sambil ngeluh sambil kirim uang nah itu yang jangan kayak si kemarin si belagu itu ya kan Bagaimana kabar keluarganya lu tanya-tanya keluarga gua mau transfer ternyata cuman mau ngoceng-ngoceng doang udahlah lu minggat ini enggak numpah suaranya kurang keras suaranya walaupun nih saya kurang duit aja dikirim duitnya langsung saya beli microphone baru saya beli mahal ya wah ini pakainya wireless langsung dikirim uangnya beli wireless saya sure gitu kan ini kurang ini nah begitu saya belikan semua peralatan-peralatan kita mahal-mahal bagus-bagus ya dan kita sedang bangun studio juga ya tetapi itu semua bukan saya minta-minta ya saya nggak pernah minta-minta karena lebih baik uang itu untuk damaris untuk kasih makan orang miskin dan untuk last action kita tetapi ini memang kita perlu yang berdilapang termasuk Kenapa karena banyak orang ingin kita mau beli kapal termasuknya mau beli kapal kita mau beli truk ya mungkin nggak bisa terkemarin kita ngobrol-ngobrol kita bikinnya kontainer kita akan bikin kontainer yang untuk penginjilan keliling itu ya nanti kontainer itu kita sewa truk kan hanya dipakai setahun cuma dua bulan soalnya truknya itu jadi mendingan kita sewa baru sewa selama dua bulan nah yang bener begitu jadi sewa tapi baru dua bulan kita sewa sebulan setiap semester sebulan truknya itu nah kita bawa kontainernya kontainernya itu yang kita rawat karena kontainer itu kalau kita taruh di Jerman taruh di sedih depok di telapangan itu udah kita udah langsung buka kontainer kita udah bisa langsung ibadah tuh disitu bisa langsung bisa langsung bikin KKR tuh hati ya jadi kita mendingan semuanya kontainer kita bikin belinya kontainer lebih murah lebih lebih masuk akal tetapi kita juga mau beli kapal yang buat di Indonesia buat balai pengobatan kita ya kita nih serius ya kita nggak main-main Pak Putih sedang saya kasih tugas nanti atas nama Damaris ya kapalnya itu ya kapalnya itu namanya Damaris ya kapalnya Damaris untuk balai pengobatan kita nah itu kita membutuhkan dana yang besar ya semua pelayan kita membutuhkan dana yang besar taburlah uang Anda untuk pekerjaan-pekerjaan ini bukan untuk pengetah-pengetah yang pakai jam tangan 15 M jangan jadi saya setuju dengan Pak Anton nilai daripada ya dengan Pak tadi Pak Pak Bravo tadi ya kita punya pekerjaan besar Pak suara kebenaran juga ngomong kita punya kerjaan yang besar Pak Putih tadi ngomong kita punya pekerjaan yang besar ya pekerjaan ini enggak selesai-selesai kita mau tuntaskan Aceh ini hanya trigger kita harapan adalah trigger terakhir jangan sampai ada kajik-kajik lain gitu ya Kak kapal butuh 5M lebih enggak ya kirang lebih kita hitung kemarin kira-kira satu sampai 3M mengapa karena kita kapalnya sederhana enggak seperti yang yang punya dokternya sekarang ya target kita 3M ya kapal ya sekarang itu itu oke doakan saja ya kita doakan saja semua itu akan terjadi tidak perlu saya turun ke Indonesia tuh karena kita ada apa ada remote remote-nya apa roh kudus yang dalam hati kita ya eh remote-nya ada roh kudus yang dalam hati kita Oke ini terakhir Pak Paul Dere masih disini enggak nih Pak Paul Dere ini ya apa lagi oke Amerika terakhir di Amerika silahkan yang disini jangan berteman nama kadron terutama cewek-cewek nanti di itu di apa di Madu ya ya kalau teman-teman nama laki kadron terdimadu ya jangan mau eh tapi sebagai Pancasila harus berteman dengan siapa aja ya Pastor itu pokoknya masalah KC yang jelas dari mereka itu udah kaos benar-benar ya Pak Oh ya itulah yang mengkauh mereka tapi ya itu namanya udah konspirasi kita mau ngomong gimana iya kan di sana-sini ditutup tapi kebenaran itu kan akan saatnya terungkap tinggal tunggu waktu aja iya kan gitu aja terima kasih banyak Pastor Oke oke satu lagi saya itu berpikir gini negara di sana itu maksudnya Indonesia itu tidak seperti di Amerika kalau di Amerika ada kasus begini tidak mau tahu soal apa itu langsung federal apa namanya bureau investigasi turun tangan nggak ada ya kalau di Indonesia yang pinggang pingpong kiri pingpong kalau di sini ada kasus gede nggak bisa ini langsung federal investigation turun tangan ah baru disitu kebakaran jenggot oke deh thank you ya Oke gimana Bung Betta Pak Paul Dere silahkan baik buat doa ya ya Bung Betta ya Papa O jadi tadi yang Papa bilang mengenai target besar untuk kedepan programnya Papa Papa putih itu perlu didukung Pak dalam artian begini kalau kita mengacu pada Alkitab Ora et labora bekerja dan doa ini kan kerjaannya perlu doa apa Pak sebenarnya sehingga jalannya tidak perlu seperti yang kita alami saat ini jadi kalau boleh Pak Paul himbau ke masyarakat Kristian pendeta-pendeta bukan hanya si Om Gilo banyak ratusan ribu mungkin pendeta atau amba Tuhan di Indonesia Coba kita ambil waktu untuk doa puasa intinya untuk Tuhan biar melawat Indonesia ya kan enggak perlu dengan yang cara-cara yang megah udah masuk kamar tutup pintu sendiri-sendiri aja doa Bapak kami aja mungkin setiap malam dengan angkat hati dengan jujur Pak Tuhan melawat benar bayangkan kalau suara-suara orang yang berharap kepada Tuhan dari ujung apa Aceh dari mana sampai kemana itu dari ujung ke ujung semua mengangkat hati pasti Tuhan mendengar dan menjamah melawat sehingga betul-betul ada apa revival ya ada benar-benar roh Tuhan turun untuk untuk menjamah Indonesia itu baru kita lihat kajaiban yang nyata nanti Pak karena kalau yang kita lawan ini roh bukan kita Pak kita nggak sanggup Pak Tuhan sendiri yang akan sanggup untuk nah kita cuma bisa menyaksikan nanti Pak nah maksud saya biar Pak Pak kalau bisa himbau kita terus untuk masyarakat Kristiani di Indonesia dan hamba-hamba Tuhan untuk doa puasa atau hanya doa Bapak kami aja lah di kamar itu yang diajarkan Tuhan Yesus kan nggak perlu yang aneh-aneh ya jadi bisa kita bisa kita saksikan nah triggernya Pak MKC ini juga menjadi kesaksian buat kita ke depan Oh iya bener loh terjadi loh apa yang kita inginkan Tuhan menjawab misalkan ya kan sekarang tinggal berapa persen mereka tak tahu bisa-bisa kita yang mayoritas ya suka nggak suka kita bicara Tuhan yang benar Tuhan yang hidup ini bukannya Tuhan-Tuhanan jadi ya itu yang kita harapkan Pak Paul biar Tuhan yang beracara di dalam persoalan Indonesia ya amin ya terima kasih ini ya ini memasukkan buat semua-semua ini adalah opini dan pendapat dari rakyat jelata ya hari ini tadi barusan saya juga dapat ini ya kiriman anak ditidur di Kapolsek untuk bebaskan ayahnya polisi karena sebuah sistem mereka bisa korup ya tapi sangat bodoh kalau lawyernya terus mau ngurut begitu saja karena di era ini ya banyak polisi-polisi pun yang mau jujur yang mau hidup benar dan mereka mau bongkar ini tetapi kalau yang disakiti yang menjadi korban itu pasrah ya mati aja lu lawyernya mampus dah mampus ya kan nah untung ada orang-orang yang lurus karena ada polisi-polisi yang benar ada ada polisi-polisi yang artinya lurus yang mau masih mau hidup benar masalahnya kalau yang ditolong aja nggak mau teriak nggak berani ngapain kita bela yang ditolong aja nggak berani kok ya itulah sebabnya ya kita sedang membangkitkan roh keberanian karena banyak polisi-polisi banyak hakim-hakim banyak jaksa-jaksa yang lurus saya banyak ketemu orang-orang ini mengerikan orang-orang yang lurus hatinya ini ya enggak bisa dibeli masalahnya itu tadi yang disampaikan masalahnya kita mau tolong yang ditolong berani enggak karena ketika kita melangkah menuju kebenaran Lukas 18 itulah dasar LSM kita bergerak berani nggak dobrak tiap hari kayak kita hari ini dobrak tiap hari ya sementara lawyernya KC udah lemes udah pasrah BAP kagak terima ya LPSK suratnya salah alamat Omnas HAM suratnya salah alamat ya kan Maman Panglima FPI bisa lolos di depan mata kita bobol semua lawyernya kerjanya apa lah propono senjatanya cuma titit kita maklum tetapi kita mau tolong KC kita pikirkan kita doakan kita monitor apakah cuman KC bukan KC hanya sebuah trigger untuk kelas action kita untuk pekerjaan kita yang besar supaya Pancasila bisa ditegakkan di atas bumi Indonesia ya mengapa bukan Kristen Pak karena di dalam Pancasila Kristen disebutkan gitu ya karena di dalam Pancasila Kristen itu disebutkan itulah sebabnya kita prioritas Pancasilanya karena Indonesia bukan cuman Kristen doang ada Buddha Hindu Islam juga itu yang sedang kita perjuangkan itu sedang kita lawan itu langsung kita bongkar kemunafikan-kemunafikan mayoritas dan pendeta-pendeta yang kita kritik bukan cuman Islam ya kalian orang Islam jangan perasa juga yang saya hantam juga pendeta-pendeta yang munafik inilah suara kenabian dari rombongan Nabi ke-26 yang diserukan ya dengan channel Joseph Paulusang dari tanah yang merdeka bersama dengan para rombongannya yang sudah urat takutnya putus itu oke itu ke-26 yang ada itu